Ya luas laut kita 70 persennya dari wilayah Indonesia begitu luasnya dan dari ganti presiden ke presiden berikutnya masalah pengawasan laut Indonesia gak selesai-selesai. Karena bagaimana begitu luasnya butuh biaya yang sangat besar, butuh sumber daya manusia yang sangat besar. Nah sekarang ini mungkin tahun-tahun berikutnya itu tidak menjadi masalah lagi berkat penemuan dari anak-anak mahasiswa UI yang sudah bersama dengan saya disini. Halo selamat sore, sampai dulu dong Pak Mirsa, good news today, hai. Sekelalan dong namanya siapa dari fakultas apa? Aku Zulta Jerina, Fakultas Teknik, semester 5. Aku Maya dari FTUI, juga semester 5. Saya Aldun Akbar dari Teknik Komputer, Fakultas Teknik, semester 5 juga. Nah sekarang saya mau tantang kalian, apa yang membuat kalian yakin bahwa kapal kecil kalian ini mampu memecahkan masalah bangsa yang sudah bertahun-tahun berganti-ganti presiden berkali-kali tidak juga selesai masalahnya mengawasi laut Indonesia. Iya jadi kapal ini kita sebut autonomous marine vehicle, jadi kendaraan tanpa awak yang mempunyai fungsi banyak nih, fungsi kemanusiaan. Jadi kita bisa kirim robot ke daerah-daerah perairan yang berbahaya, di mana untuk menolong orang-orang yang dalam bencana alam. Seperti itu, untuk Indonesia butuh banget, karena Indonesia seperti yang tadi dibilang, yaitu mempunyai luasan laut 2 per 3 luas daripada daratannya. Jadi butuh banget pengawasan yang sangat ketat, maka dari itu robot merupakan solusi, salah satu solusi yang paling tepat karena tidak membutuhkan manusia. Jadi dari safety-nya, terus dari minimal dari sumber daya alamnya, itu sangat bisa menjadi solusi. Jadi lebih murah begitu ya, untuk pengoperasiannya. Memang cara operasinya gimana sih, kalau kamu yakin bisa menembus daerah-daerah yang tidak tertembus manusia? Kalau menggerakannya dengan apa? Kalau menggerakannya, kemungkinan kita bisa pakai dua, antara bisa pakai remote control atau kita bisa langsung pakai komputer. Nah, dari komputernya itu kita bisa, kalau mempunyai akses ke satelit, kita bisa langsung mengontrol si kapal ini di mana saja, asalkan satelit itu bisa cover area si Indonesia itu. Jadi ntar semua datanya kita kirim ke satelit, satelitnya langsung ngomong ke robotnya. Jadi koneksinya langsung ke satelit, jadi tidak berdasarkan berapa jauh jaraknya daripada kontrol sebut begitu ya? Langsung dengan satelit? Bisa ada dua sebenarnya. Kita bisa pakai radio waves juga yang ada di darat, untuk frekuensinya juga kita ada yang memang bisa jarak jauh, cuman karena kalau ya seperti yang tadi bilang, kan ya pasti terbatas kan ya, nggak bisa jauh banget. Nah, kalau pakai satelit kan kita bisa, karena satelit kan sudah di atas, kita langsung ngomong ke kabar si Indonesia. Cuman untuk satelitnya ya itu permasalahan lain. Apa permasalahannya? Ya, karena harus bekerjasama dengan komunitas juga kan, karena kita kan mahasiswa kan nggak punya koneksi langsung ke satelitnya. Tapi kalian sudah pernah ngobrol nggak sih dengan lembaga-lembaga negara, begitu ya untuk nyoba, begitu ya untuk benar-benar diterapkan dengan satelit, siapa tahu bisa bermanfaat buat Indonesia. Sudah ada belum yang nyamperin kalian? Belum sih, sejauh ini belum. Belum ada nyamperin sejauh ini? Padahal kalian sudah berapa tahun nyoba-nyoba ini? Sudah, sudah 2013. Aduh, ayo dong bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di BPPT, ada di manapun juga tadi kamu sebutkan gitu ya. Ini ada penemuan bagus dari anak-anak Indonesia, mudah-mudahan setelah ini ya, ada yang menghubungi kalian ya untuk bisa diterapkan penemuan kalian. Nah, kalau bicara mengenai Laut Indonesia ini kan ombaknya tuh dahsyat-dahsyat loh. Kalau pas lagi badai itu bisa 5 sampai lebih dari 5 meter, bisa ini kapal ini menembus itu? Iya, untuk kapal kita sendiri, Makara 5 ini kita desain dengan model terimaran. terimaran itu 3 hull. Seperti Mbak bisa lihat, itu ada main hull di tengah, terus ada 2 side hull. Nah, itu memungkinkan kapal kita stabil untuk ombak Indonesia sendiri tuh akan stabil kapal ini. Dan kapal kita memiliki bentuk seperti ini dengan panjang dan perbandingan panjang dan lebarnya itu memungkinkan dia untuk bisa memanover dengan baik di Lautan Indonesia. Jadi lembang 5 meter, dia bisa tetap balik lagi begitu ya? Untuk ombak Indonesia. Luar biasa. Gimana kalau kita dekatkan lebih jauh, lebih dekat nih ke kapal? Namanya Makara 05. Kalau Makara 05 berarti sudah ada yang 01, 02, 03-nya dong sebelumnya ya? Iya, ini generasi kelima. Apa perbaikannya nih dari generasi-generasi sebelumnya? Jadi, jadi setiap generasi pastinya desainnya itu selalu berkembang. Dulu kita pakai 2 hull, terus kita sempat pakai SWOT dan beberapa model lain, terus akhirnya kita ngembangin model yang paling stabil dan paling oke dalam pergerakannya itu 3 hull, 3 lambung ini. Jadi kalau dihitung-hitung nih, kalian mutak-mutik robot ini, kalau untuk Makara-nya saja 05 tadi ikatnya setahun ya pengembangannya. Kalau dari 01-nya sudah berapa lama kalian mutak-mutik ini? Dari tahun 2012. Tahun 2012, luar biasa itu kan pasti biayanya banyak banget tuh. Dari mana kalian dapat biayanya? Kalau sejauh ini kita masih, yang ini masih pribadi, tapi kalau dari dulu kita mungkin bekerjasama. Kerjasama dengan? Dengan universitas dan beberapa perusahaan. Tapi kalau misalnya yang Makara 05 ini masih pribadi. Masih pribadi, jadi kalian mahasiswa gitu dari uang kantong pribadi membangun ini? Iya. Aduh, mudah-mudahan ya ini coba tolong dilihat ya, yang punya sumber daya di luar sana tolong dibantu gitu ya. Anak-anak ini berusaha untuk mencari solusi buat permasalah Indonesia, kita masih pakai biaya mereka pribadi. Ini satu kapal berapa habis ya? Ini udah 23-24 juta, nggak banyak kok sebenarnya ya. Kami akan kembali lagi lebih jauh mengenai teknologi baru hasil karya anak-anak muda ini, sesaat lagi untuk Anda. Masih priba kembali lagi jauh kembali lagi jauh. Nah, ini katanya coba dibuka sedikit ya, ini berbagai perangkatnya yang ada di dalam, jelasin dong, ini apa aja sih bedanya yang satu inovasi baru dari kalian apa? Oh, dari perangkat-perangkatnya? Dari perangkat-perangkatnya, paling inovasi yang kita buat itu kita menggunakan suatu komputer. Jadi dengan komputer ini kita bisa ngedetect apakah ntar di kamera itu apakah ntar ada suatu rentangan atau ada kapal atau ada orang gitu. Ntar kalau misalkan ada kapal, kita bisa ngecek kapal itu bentuknya apa gitu. Jadi ntar langsung dikirim sama komputer ini yang ada di darat untuk ngasih tahu bahwa di sini ada kapal dengan tipe ini, ini, ini gitu. Termasuk juga identitas kapalnya juga bisa kelihatan. Jadi kalau misalnya kemudian ada illegal phishing, IU phishing yang masuk, itu kapalnya bisa terdeteksi. Iya, karena ada namanya pengolahan sitra. Kalau manusia, misalnya manusia yang kemudian ada kecelakaan gitu, kapal atau pesawat gitu di laut ya, ada manusia, bisa juga mendetect suhu tubuh? Kalau untuk suhu tubuh, sekarang belum bisa. Tapi untuk mendetect suhu tubuh itu sebenarnya gampang karena udah ada kamera yang bisa ngedetect suhu, thermal image kan namanya. Itu udah bisa ngedetect suhu tubuh dan asalkan kita bisa punya alat itu, kita bisa sangat mudah dengan ngedetect apakah itu ada munusia atau enggak gitu. Oke, jadi sebenarnya sudah ada, tinggal digabungkan saja ya? Nah, kalau tadi yang kalian bilang, ini kalian yakin banget ini kapal ini bisa menghantam menghadapi ombak yang sedemikian rupa, tadi dikatakan ada alat penyeimbangnya. Bisa tunjukin enggak alat penyeimbangnya itu yang mana tuh? Jadi, desain penyeimbangnya ya maksud saya? Desainnya yaitu lambung yang kanan. Lambung kapal ini? Sama lambung tengahnya. Jadi, lambung tengahnya ini desainnya lebih besar untuk memberikan gaya angkat yang lebih besar, terus kalau yang kanan kiri ini untuk lebih seimbang. Jadi, kalau yang multi-hole ini punya kelebihan keseimbangannya sangat bagus. Jadi, kalau kapalnya terkena gaya dari luar, dia akan kembali ke posisi semula karena lengan momennya lebih besar. Ini memang segini besarnya atau nanti akan bisa lebih besar lagi? Ya, jadi ini prototipe, masih prototipe. Kalau lebih besar lagi ya 1 banding 7 ukuran AC. Oke, yang lebih besarnya lagi. Nah, ngomong-ngomong soal lebih jauh mengenai drone ini, katanya kalian sudah pede nih dengan penemuan kalian ini, mau diajak bersaing di kancah internasional nih katanya nih. Oke, gimana nih? Mau dibawa kemana memangnya penemuan ini? Jadi, ada Lomba International Robo Boat Competition di Virginia, USA, di Amerika. Kenapa milih untuk mengikuti itu? Ya, karena itu beneran ajang sangat bergensi banget, diikuti oleh seluruh universitas di dunia, di internasional. Kita mau nunjukin bahwa Indonesia juga punya pemuda yang bisa mengembangkan drone laut ini. Karena mereka aja negara-negara maju, yang punya laut sedikit, mereka mengembangkan robot kapal ini untuk pertahanan dan keamanan negara mereka. Lalu Indonesia yang sangat luas lautnya, kenapa tidak gitu? Makanya kita mau nunjukin bahwa pemuda Indonesia juga bisa mengembangkan. Keren motivasinya. Aduh, saya sampai merinding dengernya. Di sini nih, apa sih? Ini kamera ya? Iya, itu kamera. Ini kok PlayStation, dari kamera PlayStation ya? Iya, iya. Kalau ini alat-alatnya beli khusus atau memang dari apa yang ada aja sih? Karena saya lihat, tutupnya ada triplex. Ada ini, apa, dari kamera games. Gimana sih? Kalian bahan-bahannya? Iya, karena emang karena keterbasan dana kita, karena yang cuma untuk prototype awal, kita menggunakan apa aja yang ada dulu. Dan kayak untuk contohnya kamera image, prosesnya kamera PS3 itu, kita juga awalnya nggak cuma milih kamera itu doang. Cuma gara-gara itu pertama murah dan spesifikasinya itu cukup untuk melakukan pengolahan citra. Jadi yaudah kita pakai itu aja gitu. Jadi ini PS3-nya siapa yang dikorbanin? Ada punya saya. Tapi banyak juga yang kita desain sendiri, kayak propulsi kita, yang makar sebelumnya itu propulsinya kita menggunakan waterjet. Kalau yang sekarang kita pakai cord nozzle thruster. Apa sih itu karena saya, saya soalnya bahasa-bahasa itu agak rooming gitu buat saya, apa tuh? Iya, jadi cord nozzle thruster ini, jadi di sini kan biasanya... Coba kamu jelasin yang di sebelah sini, yang di sebelah sana, biar pemirsa ngeliat. Yang mananya sih? Kalau biasanya, kalau thruster itu, motornya itu misah sama propeller. Propeller itu kayak baling-baling ke dalam kapal. Tapi kalau misalnya propulsi kita ini, dia motor sama propellernya itu menyatu dalam satu badan ini, dan tinggal diinstalasikan ke kapalnya. Nah, untuk bracket-bracket atau holdernya si thruster ini, kita desain sendiri, ada aplikasi desainnya. Ada lagi nggak yang lain yang kalian bisa ceritakan, inovasi-inovasi lain? Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk teman-teman, mahasiswa lain, berbagi ilmu boleh kan? Yang mereka lagi mengembangkan juga, dan lagi bertanya-tanya, ini gimana solusinya ya? Ada lagi nggak yang bisa kalian sharing? Penemuan-penemuan lain? Kayaknya untuk sekarang masih itu aja. Karena ini mau dikelombakan. Iya, mau dikelombakan sih ya. Kita berdoa, kapan sih lombanya? Juli. Juli ya, kita berdoa ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tercapai begitu cita-cita kalian ya, untuk menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia ini bisa membuat satu teknologi seperti ini. Mimpi kalian apa sih? Dari alat ini bisa apa gitu? Untuk Indonesia secara keseluruh. Jadi sebenarnya kita nggak cuma pengen ikut buat prototipe terus ikut lomba gitu, tapi kita kedepannya pengen banget apa yang kita buat, apa yang kita rancang itu bisa bener-bener di aplikasikan untuk cloud Indonesia. Jadi kita pengen banget buat kendaraan beneran dan dipakai umur Indonesia dan bermanfaat buat Indonesia. Ada lagi yang punya mimpi lain? Saya juga hampir sesama sih. Jadi saya sih inginnya pengen kapal ini jadi gitu, terus disebar di rollout-out Indonesia untuk melakukan misi kemanusiaan yang membantu masyarakat Indonesia. Kamu? Iya, kita mendukung Presiden kita ya Pak Jokowi untuk memajukan baritim Indonesia. Iya, ini momennya pas lagi Pak Jokowi memberikan perhatian ya. Ini momennya kalian juga nih untuk mengembangkan ini. Saya ingin tahu, Kalgen ini kan kuliah di UI kan juga luar biasa sibuknya ya. Ini waktu yang dikorbankan untuk mengembangkan ini, gimana kalian ngatur waktunya? Iya, emang agak susah sih ngatur waktunya. Jadi kita setiap orang tuh punya kewajiban untuk mengerjakan ini setiap minggunya sekian jam. Jadi kita ngisi jadwal, kira-kira kita kosong kapan aja dan kita bekerja untuk mengerjakan robotnya. Baik, terima kasih. Tapi kita percaya ya, kita optimis bahwa pengorbanan kalian, waktu, pikiran, tenaga, juga uang, jajan kalian juga kamu nih, PS3-nya kamu ya. Tidak akan sia-sia ya, bisa benar-benar menjadi solusi buat masalah Indonesia. Terima kasih ya sudah hadir di sini ya. Dan bagi Anda, pemirsa yang menyaksikan Good News Today, jika Anda juga memiliki kampus Anda begitu ya, atau komunitas Anda memiliki satu penemuan-penemuan yang bisa menjadi solusi buat Indonesia, silahkan loh diinformasikan ke kami di Twitter yang tertera di traya televisi ini, GNT Metro TV. Karena kami di sini berkomitmen untuk menyebarkan informasi baik kepada seluruh masyarakat Indonesia dan memberikan energi positif untuk Indonesia. Saya Prita Laura, terima kasih. Undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa! Sampai jumpa!